Intro Sukuran perayan lebaran ketupat biasanya sangat identik dengan dulang pesaji dan dilanjutkan dengan begibung atau makan bersama. Penyatapan hidangan dalam satu tempat dengan berbagai jenis menu law ini tersimpat dalam satu wadah yang bernama dulang pesaji. Setiap satu wadah atau nampan diisi dengan ketupat yang ditambahkan dengan berbagai lauk pahuk seperti pelecing ayam, rendang daging, opor ayam atau telur dan tentunya tidak lupa disisipkan sayur ebatan atau urap-urap Untuk melengkapi isi dulang tersebut ditambahkan jajanan bantal yang terbuat dari bahan dasar ketan serta beberapa aneka buah-buahan Seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat karena banyaknya tawaran penjualan makanan di warung-warung Untuk melestarikan tradisi dulang pesaji ketupat ini setiap perayaan lebaran topat, pemerintah Lombok Barat melalui dinas pariwisata menggelar lomba dulang pesaji agar perayaan lebaran topat menjadi semakin meriah Untuk tetap begini budaya kita jangan sampai hilang dengan adanya budaya-budaya barat itu bagaimanapun juga kita tetap mempertahankan budaya kita Tradisi dulang ini Ya, tradisi dulang ini Itu yang harus kita tetap bertahankan Karena bagaimanapun juga kita tidak boleh, apa istilahnya, kalah dengan Lomba ini sendiri diikuti oleh puluhan peserta dari seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkap Lombok Barat serta sejumlah stakeholder yang ingin membuktikan bahwa tradisi dulang pesaji ini tidak hanya dilestarikan oleh masyarakat Usai penentuan juara, dulang pesaji ini selanjutnya disuguhkan untuk disantap bersama-sama dengan cara bergibung atau makan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersiak iler Bersiak Sopfrom Terima kasih telah menonton